Intro Kesuksesan yang diraih Pink Spider menjadi tim yang tak terkalahkan sebagai pemucak klasmen sementara di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Di balik hal tersebut, terdapat fakta membuat tim yang dihuni Megawati Hangestri Red Spark bangga atas pencapaian yang didapat dari Red Spark. Sepanjang pertandingan yang berlangsung mulai dari putaran pertama hingga putaran ketiga, tim Red Spark pernah menodai rekor Pink Spider sebagai pemucak klasmen. Sebagai tim yang tak terkalahkan, Pink Spider memiliki satu kenangan pahit yang mereka dapatkan dalam putaran pertama. Dimana torehan kekalahan yang diberikan oleh tim Megawati Hangestri DKK berhasil mempermalukan tim Pink Spider. Tak ayal, Red Spark menjadi tim pertama yang mampu menundukkan pemuncak klasmen pada Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 di putaran pertama. Sejak saat itu, tim yang dihuni legenda korsel Kim Yeonggung ini bangkit dan melanjutkan tren positif mereka hingga putaran ketiga yang sedang berlangsung. Melansir dari tribunyes.com pada Rabu 6 Desember 2023, putaran ketiga Liga Voli Korea dijalani Pink Spider dengan hasil manis saat tampil melawan Gwangju Alpeper Saving Bag. Tim yang dilatih oleh Marcelo Abondaza itu tampil garang di kandang yakni Incheon Shamsang Warkinasium pada selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pink Spider menorehkan kemenangan strike set atas tim juru kunci tersebut dengan skor 3-0. Dengan kemenangan ini, tim yang diperkuat Kim Yeonggung semakin kokoh di puncak klasmen. Mereka kini semakin menjauh dari kejaran rival-rivalnya dengan sudah menorehkan total 33 poin dari total 13 lagak. Tim Voli Putri tersukses di Korea Selatan ini unggul 16 angka dari Red Spark yang menduduki peringkat 4 klasemen. Namun, ada fun fact yang layak untuk dipamerkan oleh Red Spark. Jung Kwanjang Red Spark merupakan satu-satunya tim di Liga Voli Korea musim ini yang mengalahkan Pink Spider. Prestasi menawan tersebut sukses diukir Park Hyo Min dan kawan-kawan pada putaran pertama. Tepatnya pada 26 Oktober lalu, Red Spark sukses menyudahi perlawanan Pink Spider lewat kedudukan 3-2. Sempat tertinggal dua set lebih dulu, tim arahan Kohi Jin ini berhasil membalikan kedudukan. Selepas kekalahan tersebut, praktis Kim Suji CS tak pernah menelan kekalahan. Mereka sukses menyapu bersih pertandingan dengan kemenangan. Hal ini berbanding terbalik dengan Red Spark, pawang Pink Spider ini menunjukkan grafik performa menurun. Bahkan, tim yang diperkuat Giovanna Milana ini hanya mengemas satu kemenangan dari enam pertandingan terakhirnya. Kim Yeon-kung yang notabene-nya merupakan Pevoli Idola Megawati Hangestri, terbaru mengikuti jejak atlet asal Jember Jawa Timur tersebut. Yap, Megawati Hangestri merupakan MVP alias pemain terbaik pada putaran pertama Liga Voli Putri Korea. Dan pada round kedua, giliran Kim Yeon-kung yang merapih penghargaan tersebut. Dalam seremoni penyerahan award MVP, Kim Yeon-kung mendapatkan uang mencapai 2 juta won atau sekitar 11 juta ribu rupiah. Penampilan sepaikan negeri ginseng ini menjadi yang terbaik di sektor putri. Namanya berada di jajaran 10 besar bursa top skor bersama sang tandem, Jelena Mladenovic. Kim Yeon-kung saat ini mengemas 271 poin. Dia tertinggal 38 angka dari Megawati Hangestri, yang duduk di posisi 5 bursa top skor Liga Voli Putri Korea. Sebenarnya, rekor pribadi saya lebih baik di babak pertama daripada di babak kedua. Buka Ratu Voli Korea Selatan dikutip dari NeverSpark. Alasan saya bisa menerima MVP di babak kedua adalah karena tim memenangkan pertandingan. Saya ingin untuk ucapkan terima kasih banyak kepada rekan satu tim saya, Terang Pevoli, yang juga mengemban tugas sebagai asisten pelatih di Timnas Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!